Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Dan ingat, kalau kalian jadi kiai suatu hari Jadi ulama suatu hari Lalu kalian menggunakan jariah orang untuk kepentingan pribadi kalian dan keluarga Atau zakat yang orang amanahkan kepada kalian Maka kalian tidak bisa disebut orang yang fiqoh, yang terpercaya Jadi orang akan menduga tetap aja akan ada kemungkinan Menurut fikiran orang, ya kemungkinan sebagian dipakai oleh kiainya Yang gak apa-apa, gak apa-apa Tapi kepercayaan orang itu tidak bisa 100% Gak bisa 100% Maka buya diamanatkan oleh apa dari dulu Sebelum buya manggung Sebelum punya santri dan sebagainya Amanah apa, kamu harus bisa bisnis Kamu harus bisa cari duit Dengan cara yang mana kamu tidak terganggu dengan itu Dari kegiatan ibadahmu Dari kegiatan berjuang di jalan Allah Dan harus maju terus Dengan apa yang Allah berikan kepada kamu Daripada rizki-rizki yang Allah berikan kepada kamu Terus aja jalan, terus jalan Alhamdulillah Dari kecil sudah ngurus dombak Bisa ngarit Dari kecil Dari kecil sudah punya ratusan ayam Dijual belikan Dari kecil jual belikan Apa itu? Itik Dari kecil jual belikan Sengaja telur-telur itik kita beli Dari tukang itik Lalu dirami dengan ayam-ayam Diambil telur-telur ayamnya Digantikan telur itik Bersihkan dulu Supaya agak tipis Si kulit telurnya Karena tebal kulit itik itu Lalu dirami dengan ayam-ayam Anaknya ayam-anaknya itik Ayam-anaknya itik Itu punya dari kecil Dari kecil sudah seperti itu Jual Lalu jual Ayam sudah besar jual Nantinya anak-anaknya lebih banyak lagi Kita urus Kita urus Kita ngurus ikan juga Insya Allah punya ikan Itu dari kecil Karena punya kolam Jadi tahu bagaimana caranya Ngurus ikan Bagaimana caranya mengembang Biakan ayam Merpati Banyak sekali dulu merpati Dijual-jual Sehingga dari kecil sudah punya tanah Yang itu tanah itu hasil dari penjualan Dari kecil Dari kecil sudah banyak duit Itu dari kecil Sudah punya tanah Sudah punya kebun Kebun cengkeh Banyak Itu dari kecil Sudah punya penghasilan Banyak duit Dulu Bapak Buya dari lagi sekolah Dagang es Tidak malu Anak kiai besar Apa itu kiai besar Kita tahu orang tua kiai besar Tapi tidak pernah melihat dari sisi itu Yang dilihat bagaimana saya menjadi hamba Allah Yang Allah ridai Yang Allah cintai Itu didikan orang tua Jangan bergantung kepada orang tua Dan Dagang es Tukang esnya Bosnya orang nanjung Sekarang mungkin sudah almarhum Dulu juga dia sudah tua Nanjung Kan jauh nanjung Dia sudah kagirin Bawa dua SS yang segini-segini itu kan Dijualin Kita sudah tahu bagaimana Mengambil keuntungan Kita sudah tahu Dagang jambu Dulu kan Nenek Punya Pohon jambu Karena kita ngalak Tidak boleh Akhirnya kita mulungan Mulung jambu di bawah Itu setiap jam 4 malam Jam 4 subuh Sebelum subuh Kita sudah bawa Apa Kayak lombong gitu kan Boboko Itu kan bakul Bakul yang sudah agak butut Kita bawa Wah langsung dibersihin Langsung Kita ambil Apa Lidik Dari Ngambil Pohon kelapa Dari kecil sudah bisa naik Pohon kelapa Lidik kecil itu Ambil lidik itu Ditusukin Itu dijual Sambil sekolah Jual jambu Bawa es Kakak Sekarang kakaknya masih ada Saksi hidup tuh Banyak saksi hidup Buya Karena banyak yang melihat Buya dari kecil seperti itu Ken Kakak dia Jadi bos Tukang bala-bala Bala-bala Ada lagi yang manis Apa itu Kayak apa ya Namanya Itu Buya yang Masarkan ke sekolah Dan Habis sekolah Habis ngaji Segala macam Bawa dagangan Masya Allah Bawa baskom Sehingga pernah Satu waktu Tumpah semuanya Di lapangan Balak-balak Tumpah semua Satu baskom Bingung Tapi alhamdulillah Alhamdulillah Buya dari kecil Alhamdulillah Itu kan Suka wirid Sudah berdoa kepada Allah Ya Allah Supaya laku ini Semuanya Tumpah semuanya Balak-balak Di lapangan Lapangannya kan Tanah Bersihin semuanya Dibersihin Eh laku Keras semuanya Gak ada Dagangan Buya yang Satu pun Gak laku Padahal Jambu itu Dapat ngulung Udah Banyak yang Kotor-kotor Itu kan Udah banyak yang Apa Rusak-rusak Jambunya itu Itu dibersihin Bersihin Baca doa Baca doa Langsung Dagangkan Laku Kumpulin Duitnya Di Umi Oh Dulu kan Belum Moneter Itu kan Oh Masya Allah Buya juga Jagong Musib Buya juga Jagong Ngecrik Belum itu Kalian bisa Melemparkan Apa Jala Di atas Perahu Itu kan Ya kan Perahu itu Goyang Di atas Perahu Itu Buya itu Latihan Itu dari kecil Melemparkan Jala Di atas Perahu Dan Di Saguling Itu Dicitarung Dari Dicitarung Itu Dari kecil Sudah Jagor Renang Jagor Nyelam Dimana Renangnya Dicitarung Buya itu Dari kecil Kalian bisa Tanyakan Orang-orangnya Masih ada Sekarang Yang di Bojong Itu Masih ada Teman-teman Buya Main Jadi main-main Itu Renang-renang Itu Dicitarung Yang Dalamnya Itu Sampai 15 Meter Citarung Dulu Bukan Citarung Sekarang Sekarang Bangkal Citarung Bukan Irgasi Bukan Alhamdulillah Dari kecil Jadi main air Dari kecil Nyelam Segala macam Dari kecil Tidak-tidak Ada rasa takut Lihat Citarung Segala macam Kalau melintasi Kesebelah Itu main Kucing-kucingan Anak-anak Zaman itu Main Kucing-kucingan Di tengah-tengah Citarung Sampai Pernah Satu kali Main Kucing-kucingan Pakai Perahu Sampai Perahunya Terbalik Akhirnya Ramai-ramai Diangkat Dari dalam Kan Citarung Itu Melaju Terus Dan Citarung Itu Majunya Tidak Begini Tapi Majunya Begini Makanya Orang Kalau Tenggelam Bisa Langsung Masuk Kedalam Lalu Muncul Lagi Masuk Muncul Lagi Masuk Karena Begini Ini Harus Tahu Itu Dari Kecil Dimana Disana Di Bojong Karena Bu Ya Dari Kecil Juga Sering Mainnya Di Bojong Di Uwak Kakaknya Apa Jadi Mainnya Dicitar Jadi Naik Menaik Gitu Kan Naik Menaik Alhamdulillah Sudah Jago Naik Menaik Naik Pohon Kelapa Itu Dari Kecil Biasa Naik Pohon Kelapa Ngambil Kelapa Itu Dari Kecil Karena Memang Itu Didikannya Apa Itu Harus Segala Bisa Harus Segala Bisa Belajar Tani Nyangkul Segala Macem Alhamdulillah Sudah Punya Kebun Punya Sawah Belum Bagian Dari Orang Tua Karena Apa Itu Membagi Bagikan Sawah Itu Di Masa Hidup Di Masa Hidup Yang Dijadikan Warisan Itu Hanya Sedikit Sekali Di Masa Hidup Anak Dikasih Tanah Dikasih Rumah Adikasih Masa Allah Kebagian Sawah Alhamdulillah Lalu Buya Dari Kecil Dagang Sarun Dagang Pakaian Komprang Segala Macem Dagang Dagang Minyak Wangi Dagang Kemenyan Dari Kecil Dari Mana Ini Sumbernya Dari Mana Ngambilnya Sampai Ke Pekalongan Punya Langganan Itu Dari Kecil Apalagi Menghadapi Ramadan Kita Keponakan Semuanya Tetangga Terus Yang Lainnya Mustami Mustami Apa Murid Murid Apa Laku Keras Banyak Duit Dari Kecil Salah Satu Bukan Salah Satu Satunya Anak Apa Satu Satunya Anak Apa Yang Tidak Pernah Menemukan Fakir Dari Mulai Ingat Bu Ya Alhamdulillah 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 Ini Karunia Dari Allah Jalla Jalla Luh Wajah Tapi Duduk Seperti Itu Bukan Karena Tidak Ada Makanan Di Rumah Apa Ulama Besar Banyak Sentrinya Bukan Karena Tidak Ada Makanan Tidak Ada Minuman Bukan Karena Kita Kekurangan Dalam Finansial Lah Bukan Tapi Karena Didikan Sang Ayah Didikan Sang Ibu Yang Begitu Hebat Kepada Anaknya Yang Sekarang Jarang Buya Saja Sekarang Tidak Bisa Menerapkan Ini Menerapkan Bagaimana Apa Dan Umi Menerapkannya Ke Buya Tidak Bisa Menerapkan Ke Anak Tidak Bisa Mereka Tidak Kebagian Terbiah Seperti Terbiah Bapak Bapak Terbiah Orang Tua Buya Dulu Mereka Tidak Kebagian Alhamdulillah Dan Dididik oleh Apa Amanat Yang Terus Mengiang Di Dalam Hati Di Telinga Buya Amanat Jadi Uruslah Urusan Umat Tanpa Mengambil Keuntungan Dari Umat Kalau Bisnis Bisnis Saja Bisnis Saja Kalau Orang Ngasih Alhamdulillah Tapi Bedakan Mana Yang Ngasih Untuk Pribadi Mana Mereka Yang Ngasihnya Jakat Atau Titipan Untuk 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 Ikut Berjuang Di Jalan Allah Banyak Sampai Sekarang Yang Transfer Ke Buya Banyak Yang Transfer Ikut Berjuang Buya Tidak Bisa Ngambil Untuk Sendiri Kecuali Dia Menyatakan Ini Buya Hadiah Untuk Buya Kalau Ini Jakat Walaupun Ratusan Juka Jakat Tidak Bisa Makan Sedikit Pun Atau Ini Saya Ikut Berjuang Di Jalan Allah Buya Terserah Buya Walaupun Bahasanya Terserah Buya Ratusan Juta Bahkan Ada Yang Sampai Milyaran Ikut Berjuang Di Jalan Allah Sepeserpun Haram Buya Tidak Mengambil Sepeserpun Kecuali Yang Nyata Mereka Menyebutkannya Ini Hadiah Untuk Buya Sekian Ini Banyak Dan Banyak Mustami Juga Yang Sudah Tahu Itu Kalau Mustami Mau Ngasih Sama Buya Hadiah Dibedakan Ini Hadiah Ini Ikut Berjuang Di Jalan Allah Karena Mereka Tahu Bahwa Buya Tidak Akan Ngambil Sepeserpun Untuk Kepentingan Buya Untuk Kepentingan Keluarga Untuk Kepentingan Anak Dari Titipan Umat Untuk Berjuang Di Jalan Allah Jalan Lahu Wadah Faham Faham Jadi Hilangkan Cinta Kepada Dunia Karena Kalau Kita Masih Tetap Menaruh Cinta Kepada Dunia Ingat Maka Jadi Kiai Segede Apapun Jadi Ulama Sesokor Siapapun Kita Tetap Menjadi Anak Anak Dunia Bukan Menjadi Hamba Hamba Allah Tapi Kita Menjadi Hamba Hamba Dunia Iya Perhatikan Alam Hati Kita Terus Periksa Oleh Kita Yang Kita Perbuat Apakah Karena Allah Atau Bukan Atau Ada Sisi Karena Ingin Dipuji Orang Sehingga Kalau Ngomong Wah Direka Reka Dengan Bahasa Itu Bahasa Ini Kalau Menjelaskan Keterangan Sengaja Dilebih Lebihkan Direka Reka Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Bahwa Saya Ingin Disebut Saya Alim Saya Hebat Dan Sebagainya Periksa Kalau Ada Dalam Perasaan Seperti Itu Cepat Istighfar Cepat Hilangkan Cepat Hilangkan Kita Berbicara Sesuai Dengan Apa Yang Diperlukan Kita Berbuat Sesuai Dengan Yang Diperlukan Faham Faham Tidak Karena Kalau Lebih Daripada Yang Diperlukan Itu Rawan Kalau Berbicara Lebih Daripada Yang Dibutuhkan Oleh Pendengar Kalau Kita Berbuat Lebih Daripada Yang Diperlukan Oleh Yang Membutuhkan Itu Rawan Rawan Ria Faham Tidak Rawan Apa Rawan Ria Coba Kita Bicara Di hadapan Umum Di hadapan Mustami Kita Lalu Sengaja Pelajari Bahasa Inggris Istilah Istilah Yang Keren Keren Itu Kan Udah Mulai Ria Udah Kelihatan Udah Mulai Muria Bagaimana Gaya Saya Sengaja Dikacak Gaya Pakaian Sorban Dan sebagainya Coba Coba Ini Sudah Ada Ini Ada Virus Virus Ria Yang Lebih Berbahaya Dari Virus Corona Karena Menghancurkan Semua Amal Menghancurkan Semua Ibadah Allah Tidak Menerima Sedikitpun Amalan Dari Siapapun Hambanya Yang Ria Bukan Karena Allah Jalla Jalan Wahda Atau Digabungkan Antara Karena Allah Dengan Karena Ingin Dipuji Karena Ingin Bagaimana Saya Supaya Menjadi Membalik Sohor Sengaja Bagaimana Saya Bagaimana Saya Supaya Dikenal Oleh Banyak Orang Dan Sebagainya Yang Maksudnya Tidak Karena Allah Bukan Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Oleh Umat Daripada Hidayah Kalau Memang Tujuannya Kita Bikin Streaming Agar Apa Bukan Supaya Orang Tahu Kepada Saya Saya Ini Adalah Alim Saya Ini Ulama Tapi Kewajiban Dari Allah Menyampaikan Risalah Menyampaikan Ilmu Allah Kepada Manusia Seluas Mungkin Seluas Mungkin Ada Orang-orang Yang tidak Beriman Bikin Alat komunikasi Yang canggih Alhamdulillah Cepat Kita Gunakan Pakai Untuk Da'wah Seluas Mungkin Kalau Kita Berbicara Ceramah Di hadapan Umum Bagaimana Mereka Bisa Mendapatkan Hidayah Bagaimana Mereka Bisa Mencerna Memahami Hidayah Ini Bukan Bagaimana Mereka Mengagumi Saya Bukan Bagaimana Agar Mereka Kagum Kepada Saya Sehingga Mereka Angkat Jempolnya Juga Empat Kalau Ada Enam Enam Semuanya Nah Lah Allah 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 Ya seadanya kita Kita Seadanya kita Gaya kita Seperti ini Ya Sesuaikan Dengan Kebutuhan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Ngobrol Dengan Orang Sunda Dia Tidak Ngerti Bahasa Indonesia Jangan Belaguh Bisa Bahasa Indonesia Kita Lobrol Dengan Masyarakat Yang Tidak Tahu Istilah Istilah Yang Biasa Dipakai Oleh Upamanya Para Cendikiawan Yang Dipakai Oleh Apa Mereka Orang Orang Yang Pintar Gunakan Bahasa Yang Dimengerti Oleh Mereka Gunakan Buang Semua Istilah Istilah Itu Buang Kalau Kita Berbicara Dengan Mereka Orang Orang Yang Memang Sudah Terbiasa Dengan Istilah Istilah Itu Kita Gunakan Hatta Dengan Bahasa Arab Jangan Kalian Jangan Terlalu Banyak Bahasa Arab Khutbah Jangan Panjang Panjang Ketika Kita Da'wah Ceramah Umpamanya Buat Apa Kita Ceramah Lalu Bahasa Arab Dihadapan Orang Orang Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Untuk Apa Untuk Supaya Dikagumi Salah Untuk Supaya Mereka Dapat Hidayah Memahami Kepada Apa Yang Difirmankan Oleh Allah Apa Yang Disedakan Oleh Rasulullah Salaam Supaya Mereka Mengikuti Kepada Hidayah Tersebut Sesuaikan Dengan Kebutuhan Faham Tidak Faham Tidak Cabet Bukan Untuk Keren Keren Bukan Makanya Para Wali Wali Allah Banyak Yang Kalau Bicara Ya Biasa Biasa Saja Akan Suaranya Juga Tidak Keras Pelan Pelan Tapi Masuk Kedalam Hati Malah Mengendap Di Jalan Jiwa Malah Nasehat Nasehat Padahal Cuma Bisik 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 Ada Cerita Dulu